Jad�olun Samsul Bahari alias Tiyong akhirnya memberikan pernyataan terkait pemberhentian dirinya dari Ketua Harian Partai Nanggro Aceh atau PNA. Ia menegaskan masih sebagai Ketua Harian Partai dan membantah semua tudingan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PNA Irwandi Yusuf yang menyebut dirinya sering membuat gaduh. Tiong pun menyebut jika benar ia membuat gaduh maka PNA hanya mendapat satu kursi pada pemilu legislatif beberapa waktu lalu Rayaan kursi PNA yang naik pesat baik di tingkat DPRA dan DPRK menjadi salah satu bantahan Tiong bahwa tudingan Irwandi Yusuf terhadapnya adalah hal keliru Dan Syedrolun berikut selengkapnya wawancara eksklusif wartawan kami Mas Rizal dan Budi Fatria bersama Samsul Bahri alias Tiong Saya bukan tidak terima, kita terima tetapi sesuai tak ada mekanisme Andai sesuai dengan ART Partai, kita akan terima Ini pun masalahnya ketika saya diberhentikan dari Ketua Haria tidak sesuai dengan ART dan ART Partai Negeri Aceh Di sini kan bukan bicara ambisi untuk jadi Ketua Haria Mekanismenya ada yang dilanggar, itu saja Kalau memang dia menginginkan saya tidak ada di situ, kenapa dia tidak minta saya mundur, saya setiap menurut Tidak ada masalah, kenapa usia rakyat ini dengan alasan yang ditiridari, bukan alasan sebenarnya Kalau alasan sebenarnya yang terjadi Kita kan akan terima Di sini bukan persoalan menerima atau menolak Mekanismenya ada yang dilanggar, itu saja Ya gaduh apa yang kita buat di internal partai Andai saya sering membuat gaduh di internal partai Berarti partai dari dasar 3 kursi dapat 1 Dari 17, tidak dapat 4,6, dapat 6,000 Kalau saya membuat gaduh Dia kan harus tahu juga Ada tidak konstitusi saya yang membesarkan PNL ini Dan sementara Banyak hutang-hutang yang tanggung jawab saya Untuk ini jadi partai Negeri Aceh Dalam rangka verifikasi partai hingga sekarang Banyak juga hutang-hutang yang menjadi beban saya sampai sekarang Dia tahu tidak soal itu Jangan yang dia tahu Saya membuat gaduh di partai Gaduh apa? Nah persoalannya Mungkinkah saya membuat kerusuhan di partai Membuat resah orang-orang partai sementara Partai kita tambah kuat, tambah maju Tambah kompak, tambah solid Hingga ada penambahan kursi di PNL dan PNK kemarin Kan tidak mungkin? Cuma ini andai-andai dia ada yang takkan Kita kan maklum juga Dia sekarang ruang geraknya sudah sempit Makanya kita perluaskan ruang bicaranya Dan saya kan pernah ketemu dia Pertama ketemu dia Sebelum saya dipanggil jadi saksi oleh KBK Saya sudah ketemu dia Ada Falefi, ada Niswarfwadi Kami duduk bincang lebar masalah partai Saya bilang Saya juga akan teruskan perjuangan Bapak Irwandi Untuk membesarkan PNL ini Bapak tenang dan tambah di penjara Tugas-tugas Bapak akan kami lakukan Yang penting ke depan PNL lebih maju dan lebih hebat dari prediksi orang-orang Itu saya sampaikan kepada beliau Dan pertemuan kedua kami ketika saya dipanggil saksi Bahkan kalau manufur-manufur saya terkait proyek yang membuat resah dan lain-lain Di pengadilan Dia menunjukkan kepada hakim bahwa saya yang tahu soal dia sebenarnya Dia menunjukkan kepada hakim bahwa Pesoalan saya yang di gubernur Pesoalan bagaimana kinerja saya Tium lebih tahu Itu kata Irwandi kepada hakim Hingga saya jelaskan Setahu saya Irwandi tidak pernah bermain proyek Juga tidak pernah merekomendasi proyek Itu saya jawab di pengadilan kemarin Untuk membela dia Saya tidak menunjukkan dia Masalah ada status saya di Facebook Saya ingin agar kejadian-kejadian yang andai-andai ada asumsi Dan ada isu-isu di warung-warung kopi tidak terjadi Itu tujuan saya Bukan tujuan untuk menjebak dia Kalau status Facebook bisa didangkap orang Saya akan buat seribu status sehari ini Untuk menangkap seribu orang Karena acuan KPK bukan itu KPK dia punya alat bukti Dia punya saksi Baru dia menjerat orang Bukan dengan status Facebook Itu salah Di sini saya dapat saya sampaikan Ketika dia ditangkap yang di penjara Saya pernah komunikasi beberapa kali dengan dia Bahkan Ketika masuk dalam koalisi aktif bermantabat Saya bicara dengan dia Dia telpon saya Persoalan sekarang Ketika dia di penjara Dia bisa telpon kita kapan dia mau Dan kita tidak bisa Karena ada pembatasan-pembatasan di penjara Bahkan Saya tahu dia bisa pakai HP di penjara Ketika dia telpon saya Ketika kita hubungi balik dia Tidak bisa Bukan saya tidak komunikasi Setiap rapat harian Kak Darwati kita undang Sayuti Abu Bakar sebagai ketua mahkamah batas Kita undang Dia tidak hadir Dia sebenarnya setiap rapat Kalau dia tahu dia akan bisa sampaikan Karena Kak Darwati lebih dekat dengan Pak Rony Apa-apa yang ada di rapat Ketua harian Bisa dia sampaikan Bahkan rapat kemarin Saya pergi juga ke kita undang Kak Darwati kita undang Mereka berhalangan hadir Karena ada hal-hal lain mungkin yang lebih penting Daripada rapat partai Bukan nak di kita undang Mereka kan bisa bilang sama bos ya Sama pak Sama ketua umum Bahwa ini ada rapat Ada ini ada itu Karena bisa Mereka bisa komunikasi secara intern dengan mereka Sementara saya tidak bisa Jadi dalam hal itu jangan bilang Saya sering tidak komunikasi dengan dia Karena dibatasi Karena dia ada masalah hukum Makanya kita nak bisa Seenaknya berkomunikasi dengan dia Masalah KLB Bila mereka meminta Kita baru bisa buat KLB KLB ini kan dia pun bisa buat semerangan Kalau mereka nak minta Nak bisa juga Buna juga kata ketua umum Tergantung permintaan Kalau mereka sudah meminta Daerah-daerah menganggap Perlunya kongres luar biasa Dia harus dilakukan kongres luar biasa Kalau memang seluruh DPB Tidak menginginkan kongres luar biasa Menginginkan saya tidak ada lagi di ketua harian Dan manusia kuadi tidak ada lagi di sekit Tidak usah diberhentikan Saya mundur dia siap Ngapain capek-capek berhentikan Makanya soal wajan KLB Kita lihat juga Yang mereka bilang adalah Itu wajan beberapa orang Petinggi di DPP Tapi wajan KLB bukan begitu Adanya kehendak juga Dari DPP Kita menampung aspirasi-aspirasi daerah Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan Kita kongresi dengan daerah Kalau daerah meminta Ini saya harus berhenti di ketua harian Saya berhenti terus Kalau saya menginginkan Harus tetap ada di sini Ya saya tetap di sini Dalam hal ini saya tidak berani berandang-andang Apakah dia Takutnya saya maju waku Itu nak tahu saya Karena saya sendiri Tidak pernah watena ingin jadi waku Ini saya bilang hari ini Saya sendiri tidak pernah ada rencana ingin jadi waku Jika didorong oleh kader? Belum tentu saya mau Karena ketika kader mendorong saya jadi waku Kita kan punya prinsip diri Kita juga harus teropeksi diri Mampu tidak kita di posisi itu Jangan memaksakan diri di posisi tidak mampu Nanti bahayanya umat di Aceh Maka jangan dia akan mimpi-mimpi di penjara Bahwa ini dia akan jadi wakil gubunuh Tidak Jangan takut dia ke arah itu Cuma saya minta kepada seluruh pengurus dan kader PNA Agar kita solid Mungkin ini adalah pandai yang harus kita lalui bersama Juga kita harap kepada yang menamaikan ketua harian baru padarwati Kalau bisa duduklah bersama menelesaikan Andai beliau menginginkan jadi ketua harian Kita duduk kita cari solusi Ya ambil saja tidak apa-apa Tetapi jangan jadi dualisme aturan Dualisme buku Dan dualisme kepimpinan Jika nanti menjurus kepada hal-hal yang tidak baik Dan menunggikan pertanyaan keluarga itu sendiri Dan jangan salahkan saya Kalau saya bicara di media Baik media sosial dan media elektronik Karena yang publikasi pertama adalah Beliau juga Pak Yondi juga Yang mengirim rilis kepada serami Bahwa pergantian kedua harian itu sendiri Dan saya biaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih